Komit, satu komando dibawah pemerintah PL Langgahan Tartok untuk menyelesaikan semua agenda selama lima tahun ini, sampai akhir ke roda ini. Komit, satu komando dibawah pemerintah PL1, sampai akhir 100 persen, keberapaan resmi yang mana ini? Komit, satu komit, satu komit. ke Bali dan meminta bertemu dengan Ketua Umum. Jadi pertemuan ini adalah inisiatif dari kami semua, Ketua Kota DPD. Kami meminta untuk bertemu dengan Ketua Umum dan Ketua Umum menyiapkan waktunya di tengah-tengah kesibukan beliau, dicari pengempat yang mudah untuk dijangkau semua teman-teman Ketua DPD di Indonesia. Maka kami sepakat ketemunya di Bali ini. Tadi kami sudah bertemu dengan Ketua Umum. Kami memperbincangkan banyak hal. Yang pertama adalah bahwa kami menyampaikan selama 3-4 tahun ini semua DPD, baik provinsi dan kabupaten kota, sudah bekerja sangat maksimal melakukan konsolidasi dan melakukan gerakan-gerakan menuju pemenangan pemilu di Bali. Kami sudah bertekad untuk menang, menang pilpres, menang pilek, dan menang pilkadang. Dan semua kami sudah bekerja seluruh dunia. Dipimpin oleh Ketua DPD provinsi, kabupaten kota, sampai ke tingkat kecamatan kelurahan dan resisi. Nah, oleh karena itu kami tidak mau pekerjaan yang sudah kami lakukan yang tinggal 6 bulan lagi ini terganggu dengan hal-hal yang bisa merusak hasil konsolidasikan. Nah, oleh karena itu kami sudah kaji, kami ini adalah partai Golkar, partai tertua di Indonesia. Partai ini besar karena kami semua komited. Kami punya komitmen dan taat terhadap apa yang sudah kami putuskan. Kami sudah putuskan ini di Menas, kami sudah putuskan di Rabi Menas, dan di Rakernas. Kami komit satu komando di bawah pemimpinan PL Langga Hartarto untuk menyelesaikan semua agenda selama lima tahun ini. Sampai akhir kerode ini nanti tahun 2024. Nah, oleh karena itu kami ingin menegaskan kalau ada yang mengatakan bahwa isu Munaswad itu memang diusulkan oleh dua per tiga. Kami nyatakan 100% kami di sini menolak Munaswad. Kami ingin fokus. Fokus bekerja untuk memenangkan seluruh agenda politik partai Golkar 2004 bersama Pak Elangga Hartarto di 2024. Oleh karena itu kami berharap, kami semua pihak bisa memahami bahwa tolong jaga kami, doakan kami bekerja dengan serius di tempat kami masing-masing. Dengan tanpa ada gangguan apapun terhadap partai ini. Yang kedua, untuk urusan Pilpres, sebagaimana yang sudah diputuskan di dalam Munas, Rabi Menas, dan Rakernas. Kami sudah menyerahkan sepenuhnya mandat kepada Ketua Mok untuk menentukan siapa Capres atau Cawapresnya. Kemudian proses bernegoisasi, strategi, dan momentum yang tepat. Dan kami sudah melihat bahwa selama ini Ketua Mok kami cukup aktif untuk berkomunikasi dengan semua pimpinan Pak Tekor. Yang berikutnya adalah kami menegaskan bahwa Pak Tekor ini adalah bagian dari polisi pemerintahan Pak Jokowi. Oleh karena itu kami selalu mendorong penuh agar Pak Erlangga tetap dari awal sampai akhir bersama-sama dan satu bersama Pak Jokowi. Juga termasuk menghadapi agenda Pilpres. Saya, Filih Reabela. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV melalui siaran digital.